selamat pagi bapak ini bapak KDI kita yang membantu tanya jawab yang mau menanyain tentang kaburan bisa balik lagi ke sini karena terlalu banyak banget teman kita yang tanya sama saya sedangkan saya sendiri gak tau persis jadi kita tanyakan ya bapak mau nanya nih ya ini ex kaburan Taiwan itu boleh gak balik ke Taiwan lagi ada kemungkinan bisa kembali ke Taiwan tapi dengan beberapa perseratan tentunya dia minimal 5 tahun dulu untuk tidak masuk ke Taiwan kemudian selanjutnya apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah memiliki catatan kepolisian yang kurang baik maka itu tentunya akan menambah daftar tunggu untuk bisa masuk kembali ke Taiwan dan untuk beberapa kasus yang cukup berat biasanya memang sama sekali sudah tidak bisa kembali ke Taiwan misalkan dia terlibat disini kasus kriminal kemudian perkelahian maupun bukan yang menjadi catatan polisian apalagi kalau yang bersangkutan pernah memiliki catatan ditahan oleh pihak berwenang disini itu tentunya memiliki daftar catatan yang kurang baik dan apa istilahnya elektris lah terus ini lagi saya mau tanyain kadang-kadang kita kan begini ya pak pernah kaburan disana di Arab atau di Malaysia atau di Hongkong di lainnya terus dia itu pengen balik lagi dengan cara membuat paspor baru data yang sebenarnya contohnya dulu yang pernah pakai apa namanya sogok atau gimana beli gitu nah sekarang pakai yang benar itu gimana pak solusinya nah ada beberapa kejadian ketika dia kerja sebelumnya menggunakan data yang tidak benar kemudian datanya dirubah menjadi data yang benar biasanya itu akan menemui masalah juga ketika akan masuk kesini gitu jadi artinya karena data paspor itu apalagi paspor yang baru adalah data berdasarkan biometrik berdasarkan sidik jari dan retina mata maka ketika dia sudah pernah melakukan perekaman biometrik sebelumnya kemudian datanya berganti maka yang tercatat adalah menjadi satu orang dengan dua data yang berbeda dan itu sangat membahayakan bagi si pemilik paspor sendiri jadi ada kemungkinan juga akan ditolak untuk masuk apabila datanya terseret berbeda disini ya contohnya teman kita kemarin pak ya dia juga kayaknya saya yang ngantar sih cuma waktu dia pulang itu kan dia ada ganti paspor ya paspor lama dengan paspor baru itu yang paspor lamanya itu dia gak sama dengan paspor baru pak tapi dari sini dia lolos betul jadi itu padahal pulang pergi ya pak ya kenapa dia gak bisa balik lagi kesini gak bisa ditolak itu pak ya jadi begini kalau untuk keluar biasanya mereka lebih mempermudah karena itu adalah mereka keluar dari wilayah negaranya dia tapi ketika akan masuk lagi tercatat dengan data yang berbeda maka otomatis dia akan ditahan dan akan dipulangkan seperti itu jadi dia kesini lagi boleh gak pak? dia kesini lagi boleh hasilkan dengan data yang sama tetapi mungkin saat ini dia harus menunggu karena dalam catatan disini dia telah tercatat sebagai memiliki dua data yang berbeda untuk satu orang kira-kira berapa tahun pak? tergantung dari ininya ya bisa antara tiga sampai lima tahun dia harus menunggu terus satu lagi pak ya itu sekarang itu kan dengar-dengar ini teman-teman pada nyanya yang ke Taiwan ini bisa 14 tahun 12 tahun atau 15 tahun pak? untuk aturannya sebetulnya adalah dia sama dengan 12 tahun ya TKW pak kita tutup TKW dulu itu sampai dengan 12 tahun rumah tangga ya yang informal tetapi tergantung kepada dari si majikannya kalau majikannya masih menghendaki maka dia bisa terakhir diberikan kesempatan 2 tahun sehingga total 14 tahun terus pabrik pak? kalau pabrik tetap 12 tahun 12 tahun pak ya jadi untuk teman-teman ya yang jelas ini 12 tahun yang buat yang formal itu terus tambahan lagi 2 tahun ya gitu ya tapi tergantung kembali? tergantung majikan ya nanti tolong kalau ada apa-apa ya pak ya saya minta bantuan monggo-monggo silahkan terima kasih banget hari ini terima kasih banget pak ya terima kasih pagi